selamat menikmati kemarin belum selesai tapi ini ada pertanyaan baru lagi gimana cara melampaui kepemilikan ini mau jawaban yang cepat apa yang teoritis kalau yang cepat miliknya di sedekahin kalau yang teoritis kasih jurusnya Yusuf Mansur misalnya kepemilikan mobil udah kasih Mas Cami main operasional BBP kita cari jalan yang lebih soft lah ya kepemilikan sih kan deposito deposito misalnya siswa satu kampung ikut MTL yang sulit itu melepas kepemilikan atas pengalaman-pengalaman masa lampau yang pahit itu sulit karena harus diilmui gitu ya oke lah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat selamat lanjutin program kita disolving ego ya teman-teman yang belum punya bukunya itu segera harus punya ini biar bisa sambil baca diulangi 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 dicoret lagi dicoret nah ego membelah keterbatasannya sendiri dengan penyangkalan penuh kesombongan oleh karena itu menjadi korban dirinya sendiri jadi ego itu kan gini contoh bagaimana ego membela keterbatasannya sendiri dari contoh kemarin bahwa yang saya butuhkan itu adalah sana dia dia apa ya punya kepentingan itu punya tuntutan untuk ke misalnya begini ada orang punya hutang 4,5 4,7 punya hutang segini tuntutan ego adalah bahwa kalau 4,7 ini selesai saya happy kan gitu kepentingan ego itu pertanyaannya kan gini harusnya pertanyaannya kan ego sendiri yang harus ego yang menciptakan pengalaman berhutang ini kan lalu ego mengubah fakta itu menjadi saya berhutang itu karena jadi ego membawa hutang ini hanya mata-mata pengalaman linier kan gitu lalu dari pengalaman linier itu ego pada akhirnya menginginkan bahwa ya untuk bisa membayar hutang ini saya harus lakukan D E F ini namanya ego itu membuat terbatasannya sendiri dengan penyangkalan penuh kesombongan karena itu menjadi korbannya sendiri kalau mau diteliti ini itu teman-teman bisa ikut kelas kemarin ini enggak Kauru Jiwo itu tapi untuk khasus yang sudah kelas selain kami sana ada kelas Kauru Jiwo khusus yang sudah mentoring kalau yang belum itu enggak bisa ikut Kauru Jiwo di di kelas Kauru Jiwo itu kan yang disebut dengan Kasyaf disebut dengan Kasyaf atau yang disebut dengan ilmu Kauru Jiwo itu kan adalah kemampuan untuk mengilmui mengilmui posisi ego sekaligus kemampuan untuk mengilmui posisi kebenaran gitu lah ego ini dia hanya mau mengilmui mengilmui posisinya sendiri gitu itu dalam Surya Mataram disebut bodoh dia disebut bodoh yang harus dicari itu adalah medan kesadaran apa yang mendorong ego yang digunakan ego untuk menciptakan pengalaman berhutang ini jadi selain harus membayar hutangnya itu juga harus ditemukan medan kesadaran yang digunakan ego untuk menciptakan pengalaman berhutang 4,7 miliar ini gitu dan kesadaran itu yang harus memangku terus menaruh sehingga kemudian itu dia tidak aktual lagi di dalam pengalaman material nah itu baru nanti dia kasaf ya untuk bisa memangku ego itu harus kasaf kalau enggak kasaf itu nanti dia pengetahuannya hanya pengetahuan pengetahuan yang sifatnya bukan benar tapi betul jadi pengetahuan ego itu adalah pengetahuan yang sifatnya betul tapi tidak benar nah ini penting pengetahuan pengetahuan ego jadi 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 kalau punya pengetahuan mengenai yang betul dan yang benar mengenai dirinya sendiri itulah yang disebut kasaf jadi kasaf itu memiliki pengetahuan yang betul dan memiliki pengetahuan yang benar kalau hanya pengetahuan yang betul itu belum kasaf tapi rasional jadi pengetahuan yang betul itu pengetahuan yang bersifat rasional sementara pengetahuan yang benar itu itu pengetahuan yang bersifat apa kalau rasional ini kan pengetahuan yang bersifat thinking olah penalaran dia reason reasoning sementara pengetahuan yang sifatnya kasunyatan itu dia dengan knowing weruh weruh rasanya sendiri dia knowing dalam istilah siromataram ini weruh weruh kasunyatan jadi pengetahuan mengenai kasunyatan nah ini yang tidak menjadi apa ya masyarakat itu tidak punya kemampuan untuk mengetahui kasunyatan dan juga tidak merasa harus mengejar pengetahuan itu nah ini yang apa itu membuat masyarakat Indonesia itu makin dalam makin tiap tahun itu makin dalam masuk ke dalam penderitaan kenapa dia tidak punya kategori untuk pengetahuan dirinya sendiri dan dia tidak butuh pengetahuan itu dia pokoknya asal niru aja itu halifah kok jadi bocah lengkoh jadi orang mesti harus punya kategori akan pengetahuan pengetahuan yang digunakan dalam hidupnya sehari-hari orang hidup kok tidak punya tidak tahu hari ini saya menggunakan pengetahuan apa tadi dimarahin istri saya itu menggunakan pengetahuan apa tadi saya dimarahin debt collector itu saya harus menggunakan pengetahuan apa menurut Surya Mataram dan itu juga bukan hanya menurut Surya Mataram bahwa orang kalau hanya punya pengetahuan yang bersifat rasional itu masih bodoh belum cinta cinta itu adalah sudah bisa mengetahui pengetahuan rasional sekaligus sudah bisa ngeweruhi pengetahuan rasanya sendiri jadi definisi cinta dalam kawrujiwa kemarin itu cinta itu adalah berpengetahuan jadi 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 kalau enggak berpengetahuan itu bukan cinta tapi bodoh seperti itu ya ya beruh kasunya tentu hakul yakin seperti itu oke ya jadi ini penting disorot ini ini harusnya kemana sih menyikapi quote yang ini kita harus bawa kemana gitu itu yang paling pokok seperti itu jadi dan itu kita harus punya apa punya dorongan untuk bisa membedakan pengetahuan pengetahuan ini bodoh kucluk jadi kalau kita enggak punya pengetahuan ini itu kita kita jadi kayak algoritma saja gitu algoritma itu enggak pernah punya kesadaran pada pengetahuan yang menjadi dasar perilakunya jadi manusia itu mesti harus punya pengetahuan yang punya pengetahuan akan yang mendasari perilakunya gitu masyarakat Indonesia itu itu sudah pure robot karena dia tidak punya lagi kemampuan untuk menyadari pengetahuan yang menjadi dasar perilakunya seperti itu dan itu orang Indonesia tenang-tenang aja hidup seperti itu karena memang enggak ada kategori makanya salah satu ini ya apa namanya itu untuk mendoprak ini PCI itu menggelar kelas Kaurujiwo jadi pembelajaran kesadaran menggunakan bahasa Jawa jadi teman-teman yang kesulitan bahasa baca bahasa Inggris enggak bisa bahasa Indonesia SPOK enggak bisa pakai bahasa Jawa tapi itu untuk yang sudah mentoring kalau yang belum mentoring ya enggak bisa mengakses untuk komunitas jadi selama ini ternyata kita tentang cinta ini itu tidak jelas padahal cinta itu kemampuan mengetahui kemampuan untuk adalah cinta itu berarti coba kita definisikan cinta ya dari kelas Kaurujiwo kemarin teman-teman yang kemarin ikut kelas Kaurujiwo itu diperhatikan di rekaman terakhir itu cinta itu kan adalah keberpengetahuanan keberpengetahuanan akan rasa tempelan tempelan tegas dan eh sekaligus jangan pakai dan sekaligus keberpengetahuanan akan rasa rasa jiwanya sendiri itu cinta ini sudah sebelum Indonesia apa ya ini dari zaman dulu ada definisi ini dalam masyarakat Jawa hanya saja orang Jawa juga gak ngerti Jawa yang halus juga ternyata susah omat yae bes bagaimana budayanya sendiri kalau gak mau dipelajari Jawa yang halus susah padahal kalau mau ilmu ya mesti harus ikut saya aja belajar jadi dalam kawrujiwo cinta itu berarti keberpengetahuanan akan rasa tempelan tegas rasa rasional sekaligus keberpengetahuanan akan rasa jiwa itu sendiri itu cinta itu baru tresmo gitu kan bukan bukan perasaan ternyata di Jawa itu sudah didefinisikan gitu ya bahwa cinta itu keberpengetahuanan tapi syarat keberpengetahuanan itu ada dua punya pengetahuan mengenai rasa tempelan tegas rasa rasionalitas dan keberpengetahuanan akan rasa jiwa itu sendiri lebih lebih jelas malah dibanding cinta itu adalah cara bereksistensi kata Hawkin iya lebih jelas suriometaram jadi yang tidak berpengetahuan berarti bodoh nanti diputar-putar lagi ya mas imam kuliah kemarin gemah ripah lo cinawi seperti itu jadi ini mumpung Desember gitu ya mau 2024 2024 lagi jangan membiarkan dirinya itu tetap bodoh di 2000 memasuki 2024 itu kamu tidak boleh tidak mengerti tidak punya pengetahuan lagi mengenai rasa linier dan rasa itu singkatnya begitu pengetahuanan pengetahuanan rasa jadi dia sekaligus keber pengetahuanan pada rasa yang bersifat non-linier tidak tidak akhir ya kemarahan dikemas dengan humor itu itu masih tempelan tegas gitu ya masih mengkali mengakali kemarahan tapi lumayan lah tapi masih tempelan tegas 2024 sampun bunga Pak Sultan gak usah beli kamus Jawa nanti tak terjemahkan bahasa Indonesia gampang coba ditulis dulu lah di kolom komentar tentang cinta ini apa coba selama ini makna Tresno menjadi kabur digunakan oleh para pencipta lagu lalu diikuti oleh bocah-boca lengko coba ditulis dulu lah ditulis dulu cinta cinta adalah keberpengetahuan pada rasa yang bersifat linier keberpengetahuanan pada rasa yang bersifat non-linier coba coba ditulis dulu ayo mas imam maju langsung ini biar seru 2024 kok belum paham arti cinta coba ditulis ya semua semua 169 tulis semua jangan sampai keluar dari grup lupa lagi ayo ikut tulis ikut tulis if cinta itu semuanya 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 kalau perlu di tul di hari ini hari cinta lah pokoknya kalau kemarin hari nafis bat sekarang hari cinta cinta enggak ngerti semua 169 malah bikin kopi kapan rabi daripada cinta adalah cara beresistensi malah tambahin ditambah abstrak lagi pasangannya ikut disuruh tulis mas tulis mas kamu jangan cinta-cinta ikut nulis pakai hp ikut tulis gitu yang lain yang lain semuanya terus terus pokoknya pasangnya tulis tulis bu habis mukulin anak baru bilang cinta itu cinta itu keberpengetahuanan gitu bukan kebodohan ini udah 174 terus-terus gas-gas boleh lah copy paste yang penting ikut oh cinta itu gitu ternyata saya ini belum punya cinta ke istri definisi cinta aja gak ngerti baru punya hasrat telon waduh mas imam ini jangan jangan jeru-jeru mas aku nanti baru punya hasrat telon udah bilang cinta gitu ya sip-sip aja banter-banter ya semuanya semuanya biar habis ini pulang tuh udah langsung tahu cinta itu arahnya keberpengetahuanan keberpengetahuanan mantap piwah sip keren ini pulang-pulang cintanya bermakna sip gas-gas-gas eh ngaco masih lagi bisa kena kamu hp kamu perbuatan tidak menyenangkan oke oke saya kira itu ya rumah tangga kok tanpa cinta jadi rumah tahanan wes waduh ini kok makin makin ugal-ugalan mas imam ini nyindir makin ugal-ugalan ini nanti pas Tresno jalaran soko kuliner ini ini kayak teman saya ini Tresno jalaran soko kuliner ngopang ngopi ngopang ngopi terus jatuh cinta walah Tresno jalaran soko kuliner ayo yang jomblo gimana ayo ini dipertanyain nih cinta jalaran soko kuliner jatuh cinta kalau pelayan warung untuk yang jomblo cinta tidak harus memilih merdeka gitu ya bagus oke lah itu dulu pagi ini yang penting kita sudah sampai pada apa itu definisi cinta itu jadi arah definisi itu memberi arah gitu ya memberi arah jadi kita jadi kita tidak akan keliru lagi ternyata aku cinta aku itu ya masih salah arah seperti itu oke itu dulu pagi ini maturnuhun jangan lupa teman-teman tetap ikutin kelas kawrujiwo meskipun bahasa jawa itu ada bahasa indonesianya saya mas anas baca bahasa jawanya saya baca bahasa indonesianya oke terima kasih selamat pagi selamat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih hari ini hari cinta ya Kangnya tulis tanggal 3 Sember hari cinta tanggal 3 Sember hari cinta nasional insyaallah terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi dan selamat berakhir pekan